BUMBAYA 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 Oh hello everyone Hello 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 Ok I hope all of you are well Now before we continue our lesson in thematic I invite you to pray Let's pray Our heavenly father thanks to you Because you still bless us until today Now God We want to discuss About our thematic subject Please open our heart and our mind So that we can understand What this topic talk about In the name of Jesus Christ We pray to you Amen Alright Now welcome back to my channel Ya wow 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 Ada skeleton disini Nama tau skeleton Ya serang kak manusia Tapi sebelumnya Teacher mau ingatkan kamu Untuk semua yang Nonton video Di youtube channel aku ini Kamu jangan skip videonya Jangan skip ya Jangan dipercepat Karena Di akhir dan di tengah Dari video ini Akan ada quiz Untuk kamu Caranya Kamu akan menjawab Di kolom komentar Ayo kita Coba untuk mengingat kembali Apakah kita ingat Pelajaran di kelas 5 Oke Kita akan lanjutkan Apa yang akan kita Lakukan hari ini Oke Yang pertama Di dalam pembelajaran pertama Dan yang kedua Di sub tema 2 Di tematik kali ini Kita akan belajar tentang Untuk menentukan ide pokok dan kalimat penjelas Yang selanjutnya Kita juga Akan membuat Karangan Dengan mengembangkan Ide pokok Yang selanjutnya Kita juga akan mengetahui Aktivitas manusia Yang Memanfaatkan Organ Gerak Yang selanjutnya Kita juga akan mengetahui Alat gerak Dan fungsinya Pada manusia Oke Yuk kita mulis Hmm Hmm Tapi ketika ajakan ini ada Pertanyaan ini juga ada Tapi Bagaimana Ya kan Menulis itu kan susah Hey Hello Hola Horas Kita akan discuss About this Nah Kamu pernah pasti Atau kamu punya Social media kan Facebook kah Twitter kah Atau Instagram Nah disitu Juga kamu menulis loh Nah ketika kamu menulis Kamu juga akan mengingat Apa yang akan kamu tulis Apa yang akan kamu bicarakan Di social media kamu Bener gak Bener pastinya Oke Nah Tapi bingung Gimana sih Cara untuk menulis kalimat Atau menulis Paragraph Teacher Alright How Hmm Yang pertama Kamu harus tentukan ide pokok Ya Apa itu ide pokok Ide pokok itu Atau yang biasa disebut dengan gagasan utama Nah sebuah topik Yang akan dibahas dalam sebuah paragraf Ingat ya Topik Oke Topik pembicaraan Misalnya Kamu mau bicara tentang sepatu Ya kan Kamu mau bicara tentang sepatu Nah Dari sepatu itu Kamu akan timbulkan Kata-kata Yang mendukung Tentang cerita sepatu itu Nah Teacher setelah ide pokok Emang cukup ide pokok aja No Ada yang namanya Kalimat utama Nah kalimat utama ini Adalah kalimat yang mengandung Gagasan utama Dalam sebuah paragraf Artinya Di dalam kalimat utama ini Ada ide pokok Ada topik yang kamu bicarakan tadi Misalnya Ide pokok yang kita buat itu tadi sepatu Nah kalimat utamanya adalah Rini sangat suka sepatu berwarna merah Itu kalimat utamanya Misalnya ya Oke Dalam kalimat utama itu Ada topik yang tadi kita bicarakan Yaitu Sepatu Itu dia Nah setelah kalimat utama Kita juga akan membuat kalimat penjelas Apa ini teacher kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi Sebagai pendukung Atau Penguat gagasan pokok Atau gagasan utama Yang ada pada kalimat utama Artinya Kalimat-kalimat penjelas tadi Akan mendukung kalimat utama yang tadi Misalnya Tadi ide pokoknya apa? Ya sepatu Kalimat utamanya tadi apa? Rini sangat suka sepatu berwarna merah Ya kan? Nah Kalimat penjelasannya begini Di rumahnya Rini memiliki banyak sekali sepatu berwarna merah Ada warna merah Merah Jambu Ada warna merah Darah merah Marut Macam-macam sepatu Rini punya loh Gitu ya Dia menjelaskan tentang sepatu yang Rini punya Ada yang heels Ada yang cats Nah itu kan bicara tentang sepatu Ingat ya Topiknya harus jelas Setelah itu Kamu buat kalimat utamanya Dan selanjutnya Kamu membuat kalimat penjelasnya Kamu mengerti? I hope so Oke Kita akan lanjutkan Coba Disini Topiknya tentang apa? Apa sih yang dibicarakan? Coba perhatikan kalimat ini Ticer bacakan untuk kamu Sekalipun melelahkan Kegiatan mendaki gunung Tetap menjadi favorit Bagi kebanyakan orang Yang memang menyukai tantangan Selain membuat tubuh sehat Pendaki gunung Juga mengajarkan kita Untuk terampil Dalam bekerjasama Dalam tim Semua orang Yang ada dalam tim Pendaki gunung Harus saling peduli Dan tolong menolong Satu sama lain Pendaki gunung Mengajarkan kita Untuk mau berbagi beban Dan Meningkatkan kemampuan diri kita Nah pertanyaan Ticer Kuis yang pertama Coba Tuliskan di kolom komentar Apa sih Menjadi topik Dari Kalimat Atau dari paragraf ini Oke Jangan lupa Di komentar Oke Tuliskan Apa yang menjadi topik Dari Paragraf ini Oke Ticer tunggu Komentar kamu Kita akan lanjut Nah Oh Tadi kan kita lihat ada skeleton Di awal kan Nah Let's talk about Human skeleton Apa sih Human skeleton Atau yang disebut Ini bahasa itu Rangka manusia Oke Kita akan belajar Tentang Rangka manusia Coba lihat ini Ada gambar Tulang Bukan tulang Dalam bahasa batak ya Bukan Saudara laki-laki Dari Mama ya bukan Ini tulang Boom Oke Nah yang pertama Ini adalah Tulang tangan Oke Kita lihat Satu per satu Nah yang pertama Ini yang disebut dengan Lihat tanda panahnya Ini yang disebut dengan Tulang lengan atas Fungsinya Untuk gerak Untuk gerak badan Atas manusia Bagian atas ya Kedua Coba lihat itu Itu ada dua bagian tulang Yang pertama Itu namanya Tulang hasta Tulang hasta Tulang hasta ini Berfungsi untuk membantu Rotasi tangan Yang selanjutnya Tulang pengumpil Nah tulang pengumpil Tulang pengumpil dan tulang hasta ini Sama-sama untuk membantu rotasi tangan Oke Kita lanjut Ini yang disebut dengan Tulang pergelangan tangan Tulang pergelangan tangan ini Berfungsi untuk membantu Pergerakan tangan Selanjutnya Coba lihat Telapak tangan Di telapak tangan Juga ada tulangnya loh Tulang telapak tangan Berfungsi Untuk menghubungkan Tulang tulang jari Dengan tulang pergelangan tangan Oke Kalau tidak ada tulang telapak tangan Nanti jari-jarinya Tulang jari-jarinya Melayang Oke Kita lanjut Ini yang disebut dengan Tulang jemari Coba lihat Hmm Coba rasakan tulang jemari Ini sebenarnya tidak memiliki otot Ya Tulang jemari kita ini tidak memiliki otot Tapi Dia hanya untuk membantu struktur Dari jemari Kalau tulangnya tidak ada Nanti jarinya Linji-linji Lemas-lemas Iya kan Oke Kita lanjutkan Lihat gambar ini Yang pertama Tulang paha Tulang paha Coba rasakan tulang pahamu Nah Ketika tulang paha ini Tulang paha ini Berfungsi untuk membantu kaki bergerak dengan lurus Selanjutnya Tulang tempurung lutut Tulang tempurung lutut ini Berfungsi untuk membungkus dan melindungi sendi lutut Selanjutnya Tulang betis Coba kamu lihat betis Seakan-akan tidak ada tulangnya kan Karena ada daging di situ Tapi Tulang betis ini Berfungsi untuk melindungi bagian kaki Menopang berat tubuh Melekatkan bagian lutut Memberikan kekuatan otot saat bergerak Selanjutnya Dari tulang betis Kita coba bagian depan kaki kita Itu ada seperti Keras-keras begitu ya Itu namanya tulang kering Nah Tulang kering ini Berfungsi untuk menyambung bagian lutut dan pergerangan kaki Menyangga otot yang ada pada area tungkai kaki Selanjutnya Tulang pergelangan kaki Tulang pergelangan kaki ini Berfungsi untuk menstabilkan tubuh ketika berdiri Menjaga otot Otot tungkai bawah loh ya Dan menopang berat badan Nah selanjutnya Ini ada yang disebut tulang telapak kaki Coba rasakan Ya itu dia Tulang telapak kaki Itu berfungsi untuk mendukung pergerakan dan keseimbangan manusia Yang terakhir Tulang jari kaki Nah tulang jari kaki ini Berfungsi untuk memberi keseimbangan ketika melakukan aktivitas manusia Oke Selanjutnya Ini yang disebut dengan Quiz Oke quiznya nanti kamu jawab di kolom komentar Ingat bukan via whatsapp Ya Tapi kolom komentar Nah nanti di kolom komentar Kamu tuliskan Nomor 1 Apa namanya Nomor 2 Apa namanya Nomor 3 Apa namanya Nomor 4 Apa namanya Nomor 5 Juga disebut dengan apa Disitu Halaman 50 Di halaman 50 Nanti kamu kerjakan Di nomor 1 nya saja Di halaman 48 Itu ada tulang gerak atas dan tulang gerak bawah Kamu kerjakan Setelah kamu kerjakan Baru kirim ke whatsapp Pijernya masing-masing Oke Kamu mengerti? Tapi jangan lupa untuk tinggalkan komen Dan share video ini Dan jangan lupa bagi kamu yang belum subscribe Ayo di share Sub indo by broth3rmax